Intro Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Yang Dikasihi Tuhan Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Kita berdoa Allah Yang Maha Kasih kami bersyukur untuk nafas hidup Yang terus Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami Sebentar ya Tuhan kami mau membaca Merenungkan firmanmu Biarlah kiranya kami boleh terus mengingatkan Akan kasih pengorbananmu yang begitu besar Di dalam kehidupan kami Berfirmanlah kepada kami Tuhan Kami siap mendengarkannya Demi Kristus kami memohon Amin Ya Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Terambil dari surat Ibrani Pasalnya yang ke-9 Ayat yang ke-11 Sehingga ayatnya yang ke-15 Namun saya hanya akan membaca 13-15 Demikian firman Tuhan Sebab jika darah domba jantan Dan darah lembut jantan dan bercikan Abu Yubun udah menguduskan mereka yang najis Sehingga mereka disujikan secara lahiria Betapa lebihnya darah Kristus Yang oleh roh yang kekal Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Sebagai persembahan yang tak bercacat Akan menyucikan hati nurani kita Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup Karena itu ia adalah pengantara Dari suatu perjanjian yang baru Supaya mereka yang telah terpanggil Dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan Sebab ia telah mati untuk menegus pelanggaran-pelanggaran Yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di Tuhan Di dalam pembacaan ini didatakan Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru Saudara-saudara, di dalam tradisi perjanjian lama Persembahan hewan kurban Persembahan kurban adalah ritus Untuk penghapusan bagi dosa bangsa Israel Yang diatur dan ditetapkan sedemikian Upacara ini hanya boleh dilayangkan oleh seorang imam Sebagai pengantara antara manusia dan Allah Nah, dalam Ibran ini ditekankan bagaimana Kristus datang sebagai imam besar Ia yang telah masuk satu kali untuk selamanya ke tempat kudus Bukan dengan membawa darah domba jantan Atau darah anak lembu jantan Melainkan darahnya sendiri Ia adalah kurban yang sempurna itu Yesus Kristus sendiri Yang menjadi pengantara Antara manusia dengan Allah Saudara-saudara yang dikasih di Tuhan Kita memperhatikan disini Bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib Untuk menembus manusia yang berdosa Sempurna satu kali Sebab di dalam Roma 6 ayat 10 dikatakan Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Demikian pula Kristus Hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Untuk menanggung dosa banyak orang Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-28 Saudara-saudara yang dikasih di Tuhan Darah yang mahal Sebab kita tahu kita ditembus dengan jarah yang mahal Yesus menjadi pengantara kita yang sempurna kepada Allah Nah pertanyaannya untuk kita adalah Bagaimana respon kita? Harusnya kita memiliki respon Kita bertobat Kita mengakui akan segala dosa-dosa kita Dan kita datang kepada Tuhan Kita datang kepada Tuhan Kita percaya kepada Tuhan Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Karena dia sudah mati di atas kayu salib Untuk menembus akan dosa-dosa kita Dan biarlah kita hilangnya Hidup dalam kekundusan Dalam perkataan Dalam perkataan Dalam pikiran Dalam perbuatan Biarlah dalam minggu-minggu Pasca dan kita akan masuk ke dalam Jumat Andung ini Ada suatu penemuan di dalam diri kita Oleh karena Kasih Yesus yang begitu besar Dia mati untuk kita Supaya kita memiliki hidup yang dekat Biarlah ini terus mengingatkan kita Betapa kita berharga Betapa kita dikasihi oleh Yesus Kristus Firman Tuhan memberkati setiap kita Terima kasih ya Tuhan Untuk kebenaran firmanmu yang sudah kami baca Yang sudah kami rebukkan Kami diingatkan kembali Engkaulah yang menjadi permantara kami Tuhan Menembus kami dengan sempurna Dengan daramu sendiri yang tercurah Di atas kayu salit Sehingga kami memiliki kehidupan yang kekal Terima kasih Tuhan Biarlah hidup kami Boleh menyenangkan hati Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Amin Terima kasih